Ahem, halo, Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Myung di AM Station, yo Oke, jadi barusan udah selesai Myung ya untuk drafting pemain-pemain kota Asia Yang nanti akan bermain untuk musim depan di V-League atau di Korea bro Dan tadi berlangsung jam 1 siang, tank langsung mulai, gak ada yang namanya ngaret ya Gak ada basah-basi, cepet banget berlangsung 30 menit sekitaran Myung lupa Langsung undian, langsung tunjuk, langsung teratangan kontrak di tempat itu juga ya Dan keren banget lah ya, beda banget dengan aneggara kita gitu guys Waduh, waduh, waw Oke, seperti apa hasilnya nih langsung ya, kita bahas ya Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya dan langsung kita monitor Oke, jadi tadi acaranya dimulai jam 1 siang ya, dimulai dari pembagian bola dulu nih ya Disini dapet, Hyundai itu dapet bola warna hijau, kemudian Pink Spider dapet bola warna pink Kemudian Redspunk dapet bola warna putih, kemudian GS Caltech dapet bola warna kuning IBK dapet bola warna biru ya, sementara High Pass dapet bola warna merah dan Peppers dapet bola warna hitam nih ya Kemudian pengundian dilakukan ya, pengundian yang tahap pertama itu diikuti oleh Peppers, IBK, dan High Pass nih ya Peppers itu dapet 30 bola, kemudian High Pass dapet 25 bola, dengan IBK dapet 20 bola ya Dan hasilnya setelah diundi ya, tadi ada bola-bola yang dikocok-kocok gitu ya kan Keluar yang pertama adalah Peppers dulu nih ya, bola warna hitam Kemudian diikutin oleh IBK ya, yaitu bola warna biru dan juga High Pass yang ketiga dengan bola warna merah Oke, dan pengundian tahap kedua itu diikutin oleh Hyundai, Pink Spiders, kemudian Redspunk, dan juga GS Caltech nih Dan hasilnya yang keluar duluan adalah bola warna pink ya, yaitu miliknya dari Pink Spider ya, jadi Pink Spider milih drafting keempat berarti ya Kemudian keluar lagi nih, yang kedua itu bola warna hijau, yaitu miliknya dari Hyundai, jadi disini Hyundai dapet drafting nomor 5 Kemudian keluar lagi nih, bola warna putih, yaitu adalah bolanya milik Redspunk, jadi Redspunk dapet drafting nomor 6 Dan terakhir keluar bola warna merah, yaitu adalah miliknya dari GS Caltech, jadi disini GS Caltech dapet drafting terakhir bro ya Dan kemudian langsung nih dilanjutkan ke acara penunjukan ya, atau perekrutan nih ya Jadi masing-masing dari pelatih timnya itu maju ke depan dan mengumumkan siapa pemain yang akan diambil gitu ya Yang pertama itu dari pelatihnya AI Papers ya, ada Jang Suyeon maju ke depan dan dia mengumumkan kalau AI Papers akan merekrut Yu Zhang Ya ini dalam bahasa latinnya, tapi kalau dipanggilnya itu adalah Wei Zhang guys ya Oke ini udah ketembak sih ya, Wei Zhang, middle blocker asal Cina, nanti kita akan bahas ya Kemudian yang kedua, itu perwakilan dari IBK Altos, ya disini ada pelatih dari Kim Ho Chol ya Dan disini mengumumkan akan merekrut Chen Shintong ya, pemain setter asal Cina, ya wajar lah ya Karena baru aja nih dikonfirmasi kalau pon pun tidak akan lanjut di Korea guys Oke dan kemungkinan ini adalah keputusan yang mendadak nih dari Kim Ho Chol ya, untuk merekrut Chen Shintong ini gitu ya Oke lanjut nih, yang ketiga adalah perwakilan dari High Pass ya, disini yang maju adalah pelatih Kim Jong Min ya Dan dia mengumumkan kalau akan merekrut pemain asal Kazakhstan ya, yang juga mempunyai paspor Kuba juga Yang bernama Yunieska Robles Batista ya, pemain berposisi sebagai outside hitter maupun sebagai opposite nih Oke nanti kita akan bahas lebih lengkap mainnya masing-masing dari pemainnya gitu ya Lanjut nih ya, yang keempat ada Abo Danja nih ya, perwakilan dari Pink Spider ya Dan dia mengumumkan kalau akan merekrut pemain asal Cina lagi, yang reposisi sebagai middle blocker Yaitu Ruile Huang nih bro, wow Ini udah tiga pemain Cina ya, yang terdaftar guys ya Lanjut nih, yang kelima ada pelatih Kang Song Hyong ya, dari Hyundai Dan dia mengumumkan kalau akan tetap merekrut Wipawi Seritong nih bro Ya kita udah tau lagi sih ya ini ya Oke jadi Wipawi tetap stay di Hyundai ya Dan ini nih yang ke enam bro ya, dimulai dengan gimmick-gimmick gitu bro Ini sumpah men ya, memang gak nyangka men ya Maju duluan sebelum dipanggil ya, si Kohei Jin ya Maju duluan, bawa boneka ya, boneka mininya mega bro Itu sumpah itu, itu lucu sih men, lucu sih men ya Image-nya Kohei Jin yang biasa marah-marah, yang temperament gitu ya kan Seolah-olah berubah men, gak tau kenapa dia jadi kayak Kiowo ya kan Jadi kayak kocok men ya Oke jadi disini Kohei Jin memutuskan untuk tetap memperpanjang Megawati Pertiwi nih men ya Dengan boneka mininya dari Mega yang dibawa ke atas panggung ya Oke dan terakhir ya, pelatih dari GSK Tech nih ya, pelatih baru Li Yong Tech ya Dan dia memutuskan untuk merekrut pemain asal Australia yang bernama Stephanie Weiler ya Yang berposisir sebagai outside hitter maupun sebagai opposite nih Yang kita udah tau nih, kalau si Stephanie Weiler ini adalah pemain yang punya pengalaman di voli pantai gitu ya Oke dan sekarang kita akan bahas nih mengenai pemain-pemain yang direkrut dari masing-masing pelatih gitu ya Yang pertama itu ada pemain Weizang ya, yang udah rame lah digebur-gemburkan menjadi pemain yang paling menonjol nih di sepanjang 3 hari trackout kemarin ya Weizang dengan kelahiran 96 ya, jadi masih muda, sekitar 27 tahun berarti ya Dengan tingginya nih ya, 197 bro Wow, 3 cm lagi 2 meter men Oke itu profil singkatnya dari Weizang ya Dan sebelumnya dia bermain di Beijing BAIC Motor nih Sejak tahun 2013 Bro ya, jadi ini udah setia lah orangnya ya kan Gak pernah ganti-ganti tim gitu ya Dan penghargaannya itu sebagai best middle blocker di Liga Cina di tahun 2019 dan tahun 2020 nih Sementara untuk pengalaman turnamennya bersama tim Nas Cina itu pernah mengikuti ASEAN Championship O23 ya Dan mendapatkan medali emas bro di tahun 2015 Oke, jadi disini Papers menggantikan MJ Phillips dengan Weizang nih betulnya Yang berposisi sama ya, sama-sama sebagai middle blocker tapi dengan tinggi yang lebih tinggi lagi nih men Ya, 197 guys Ngeri sih ya Ini ngeri banget nih musim depan nih Papers ya Duet dengan Yasmin, duet dengan Pak Jung Ah gitu ya Ya, kita tunggu nih bagaimana kiprahnya dari Papers musim depan ya Dengan pemain barunya gitu bro ya Oke lanjut nih Yang kedua ada dari IBK ya Yang disini Kim Ho Chol memutuskan untuk merekrut setter lagi nih ya Asal Cina Yaitu Sen Sintong nih bro ya Setelah kemarin Pon Pon memutuskan Tidak akan ikut lagi di VILIC nih bro Aduh, waduh Jadi ini mungkin kan Keputusan yang Ya, mau tidak mau lah diambil oleh Kim Ho Chol ya Untuk mencari setter penggantinya dari Pon Pon gitu ya Dan disini ada profil singkatnya dari Sen Sintong Kemudian juga Tianjin Bo Haibeng dan Pernah setim juga nih berarti sama si Yu Zhang ya di Beijing BAIC Motor nih Sejak tahun 2015 gitu guys ya Dan dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai best setter ya di Asian Championship U23 Yang di tahun 2015 nih bro ya Sementara cap turnamen yang bersama tim Nas Cina itu juga lumayan guys ya Dia sempat mendapatkan medali emas nih di tahun 2013 Di turnamen World Championship U20 Kemudian medali emas juga di AVC Cup tahun 2018 Medali emas juga di Asian Championship U19 tahun 2012 Medali emas juga di Asian Championship U23 tahun 2015 Dan medali perak di World Military Championship 2019 Ini mewakili Cina nih guys ya Jadi ini lumayan lah pemain yang punya pengalaman ya Yang direkrut oleh Kim Ho Chol Oke dan disini nih yang penasaran nih ya Gimana nih performanya ya Duitnya nih antara Sen Sintong dengan Li Suyong ya pemain barunya Kemudian Li Juah ya Wang Mingkyong dan lain-lain ya Sementara kita tahu nih Kalau kendala utama ponpun di musim lalu Itu adalah komunikasi gitu ya Kita tahu lah Kalau seorang setter tuh paling sering ya Untuk komunikasi dengan rekan-rekan steamnya Ya ngasih arahan serangan Defense Mau nyeram kayak gimana gitu ya Dan ponpun pernah bilang di salah satu video ya Kalau pas tertekan ya Itu dia gak sengaja nih Ngomongnya pakai bahasa Thailand gitu ya Oke jadi ya gimana nih ya Kombinasi antara setter Cina Dengan pemain-pemain Korea ya Kita tunggu nih untuk IBG musim depan Kemudian yang ketiga ya Disini ada Haipas Yang memutuskan untuk merekrut Yunieska Robles nih Ya pemain asal Kazakhstan Yang juga punya paspor kubah guys ya Jadi ini mungkin Kenal lah mungkin dengan si Silpa ya kan Oke ya Yunieska Robles nih Kelihiran tahun 93 Jadi usahanya masih 31 tahun nih ya Dengan tinggi 191 ya Berposisi sebagai outside heater Maupun opposite heater nih Sebelumnya itu memperkuat tim asal Turki ya Karasiaka Medical Point ya Dan pernah juga memperkuat tim asal Israel nih bro ya Hapuel Kefarsaba Kemudian di Poland juga Di Volley Rock Cloud dan lain-lainnya ya Yang pertama di Norseka Championship U20 Di tahun 2010 Dan mendapatkan medali perunggu nih Ini turnamen di Amerika ya Jadi ini dia memperkuat tim kubah berarti ya Dan kemudian di turnamen di Pan American Cup ya U20 Ini lagi-lagi di Amerika ya Dan mendapatkan medali perunggu lagi di tahun 2011 Jadi Sepertinya ya Sebelum dia mendapatkan paspor Kazakhstan Dia bermain untuk tim nas kubah nih bro ya Di tahun 2010 dan tahun 2011 nih Waduh-waduh Inilah enaknya jadi pemain Yang punya dua paspor gitu ya Oke Jadi seperti apa nih ya Kiprahnya dengan Yunia Scarobles nih Yang kemungkinan akan duet Dengan Siapa nih Beyuna ya Dan juga Bugi Ritz nih bro ya Di Hype S Kita tunggu nih untuk musim depan Dari Yunia Scarobles Oke Dan yang keempat itu ada Pink Spider ya Yang disini Coach Abodanja Memutuskan untuk merekrut Middle Blocker asal Cina juga Yaitu Rui Le Huang Ya Yang kelahiran tahun 96 Ya jadi masih 27 tahun ya Dengan tingginya 196 bro Wow Lagi-lagi Middle Blocker Jangkung asal Cina Gitu guys ya Yang sebenarnya dia memperkuat tim asal Cina Yaitu Henan Sunghui Sejak tahun 2013 nih bro ya Jadi Sama-sama nih Pemain yang loyal juga ya Sama seperti si Wizang tadi gitu guys ya Dan turnamennya pernah diikutin oleh Rui Le Huang ini Bersama dengan tim Nas Cina Yaitu mengikuti di ASEAN Championship Di tahun 2017 ya Dan juga mengikuti World Championship U23 Di tahun 2017 nih bro ya Oke jadi itu adalah Middle Blocker lagi nih ya Dari Pink Spider ya Yang setelah melepaskan Lee Ju Ah ya Dari Pink Spider ke IBK Dia merekrut lagi nih Middle Blocker asal Cina nih bro Oke dan disini Yang penasaran ya Gimana nih Tandemnya Rui Le Huang ini Dengan Kim Yeonkyong ya Dengan mungkin masih tetap akan Maka willow gitu bro nih Wah ini serem banget nih musim depan Pink Spider ya Udah ada Kim Yeonkyong men Tambah lagi Rui Le Huang ya Tinggi-tinggi semua nih pemain gitu ya kan Oke itu dari Pink Spider ya Kita lanjut nih yang kelima dari Hyundai ya Oke dan disini ya Hyundai masih tetap akan memakai Wipawi Seritong nih Pemain asal Thailand ya kan Oke yang keenam disini ada Rats Park ya Yang juga memutuskan untuk memperpanjang kontrak Dari Megawati Hang S3 Pertiwi nih Wedew Oke dan untuk pembahasan lebih lengkapnya Kalian bisa cek video Miong yang kemarin ya Yang tentang siapa nih Ya trionya dari Rats Park musim depan gitu ya Kalian bisa cek video Miong yang sebelumnya gitu bro ya Oke dan yang terakhir ada GSK Tech nih Dengan pelatih barunya Leon Tech ya Disini memutuskan untuk merekrut pemain asal Australia Yang bernama Stephanie Weiler ya Pemain kelahiran tahun 96 ya Jadi masih 27 tahun ya Dengan tingginya 195 bro Wow dia tinggi-tinggi semua ya kan Tadi ada Wizang 197 Ada Rui Le Huang 196 ya Ada ini lagi nih ya Stephanie Weiler 195 Dan satu lagi guys ya Yang buat Mion tertarik nih Dengan Stephanie Weiler ini ya Yaitu dari sisi pengalamannya dia guys Ya disini dia lebih sering nih Malah memperkuat tim Volley Pantai ya Atau Beach Volleyball Disini dia mengikuti 22 kali turnamen ya Untuk Volley Pantai Sementara untuk Volley Biasa Atau Indonnya itu hanya di 6 kali turnamen nih guys Waduh-waduh Seperti apa nih ya Dari Stephanie Weiler ini ya Kita tau nih kalau Volley Pantai itu membutuhkan stamina yang lebih lagi nih ya Oke ya jadi itu beberapa pemain nih ya Yang akan bermain di Liga Korea musim depan ya men ya Sementara untuk Aulia dan Ayola Ini masih belum beruntung ya Semoga musim depan bisa coba lagi ya Mungkin nambah lagi nih untuk pemain-pemain lainnya Ya pemain-pemain muda nih khususnya ya Bisa coba untuk Ratri ya Atau Medioku lagi Atau siapapun ya kan Biar ada pengalaman ya Untuk abroad-nya ya Untuk turnamen di internasional ya Atau di luar dari Indonesia itulah ya Oke gimana nih pendapat kalian Menya komen-komen di bawah Kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax